Pemirsa Majelis Ulama Indonesia MUI hingga saat ini belum juga menerbitkan fatwa seputar kasus penodan agama yang diduga dilakukan oleh pemimpin podok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Padahal sebelumnya Baris Timpori telah meminta MUI untuk menerbitkan fatwa soal dugaan penisahan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan adakah pemirsa hambatan dalam fatwa MUI ini dan benarkah diperlukan fatwa untuk menyeret Panji Gumilang ke ranah hukum? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Isan Abdullah, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia dan Pakar Hukum Pidana Profesor Hibno Nugroho. Selamat petang, bapak-bapak. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Isan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mau ke Pak Isan terlebih dahulu. Pak Isan kita ingin konfirmasi, per sore hari ini kita berbincang artinya fatwa MUI soal penodan agama ini belum keluar? Ya jangan tegang-tegang. Bagaimana Pak Isan? Fatwa itu pasti keluar. Dan perlu dicatat bahwa fatwa itu akan disampaikan kepada pemohon. Jadi tidak mungkin fatwa ini terlebih dahulu orang lain yang mengetahui isi dari fatwa tersebut. Karena ada pemohonnya yaitu Mabes Polri, Barat Skrim, Bilti Pidum. Nah jadi karena pemohonnya itu Polri, ya maka pastinya kami akan sampaikan kepada Mabes Polri. Nah itu perlu dipahami. Pak Isan. Dan itu sudah pasti. Apalagi diminta. Tidak diminta pun. Dengan kondisi seperti ini. Banyak umat yang bertanya, yang mengadu dan lain sebagainya. Pasti Majlis Ulama adalah maka imayatul umat. Melindungi umatnya agar tidak tertapar dengan pemikiran yang menyimpang. Ya pasti kami akan menerbitkan fatwa itu. Pak Isan, tapi begini. Dari statement yang disampaikan pihak MUI, tadi kita juga menyimak paket informasinya bersama-sama MUI. Pekan lalu mengatakan bahwa fatwa tersebut sudah rampung. Kalaulah memang sudah rampung, kenapa tidak disampaikan saja ke Polri? Kenapa tidak diumumkan kepada masyarakat? Kenapa ditunda-tunda terkesan demikian Pak Isan? Kalau tidak ditunda, jangan-jangan ini proses menyampaikan saja. Apakah nanti MAPES Polri datang ke MUI atau MAPES Polri? Itu kan sebuah teknis saja. Yang tentu semua orang tidak terlalu paham bahwa kami juga terus mengkomunikasikan soal ini. Pak Isan, sebentar biar supaya clear juga ya Pak Isan ya. Artinya ini kan memang belum disampaikan atau disampaikan lah ya. Ini soal fatwa MUI ini sebetulnya apakah draft finalisasinya ini sudah selesai? Atau sebetulnya seperti apa sih Pak? Tadi saya sampaikan. Ini kan menyambut teknis saja nanti. Oke, artinya sudah selesai ya Pak ya? Apakah MAPES Polri nanti yang datang ke MUI untuk menerima fatwanya? Oke, Pak Isan kenapa kan ini MAPES Polri? Jadi kalau MAPES Polri minta ke MUI, kan MAPES Polri udah minta nih dari awal Pak Isan. Tapi kalau misalkan sampai sekarang MAPES Polri belum datang langsung ke MUI, jadi fatwanya tidak akan disampaikan kepada MAPES Polri? Demikian Pak Isan atau gimana Pak Isan? Iya, kami sudah komunikasi. sering berkomunikasi mungkin karena, ya ini teknis saja ya. Jadi tidak perlu khawatir, ini teknis saja bagaimana proses penyampaiannya. Bahkan nanti dari MAPES Polri datang ke MAPES Polri datang ke MAPES Polri, ataukah MAPES Polri yang akan menyampaikannya. Nanti menunggu komunikasi dan sebagai license of feature-nya untuk hal ini, kebetulan saya yang ditunjuk. Jadi ya tenang aja, nanti masyarakat juga pasti tahu, termasuk TV One juga pasti akan memperoleh informasi ini. Oke, kalau gitu saya mau ke Prof. Ipnu dulu deh. Prof. Ipnu, kalau kita bicara soal penerbitan fatwa MUI ini, seberapa signifikan pengaruhnya terhadap proses hukum yang saat ini tengah berjalan, kalau kita bicara konteks Panjigu Milang? Iya, begini Mbak. Fatwa MUI adalah sebagai petunjuk, sebagai nasihat, sebagai penguat. Kalau dalam istilah hukum ya legal opinion. Oleh karena itu sangat signifikan sekali. Pertanyaannya kenapa Pak Iksan nggak segera-segera gitu kan? Berarti kan tadi akan. Akan berarti belum diserahkan. Kalau belum diserahkan berarti Pak Iksan memang tanda petai ya masih belum memberikan, belum ada suatu kekuatan yang penuh gitu. Kalau seandainya mungkin kemarin itu sudah diberikan, bayangan kami hari ini sudah bisa ditentukan. Baik naik, baik tersangka atau tidak. Oleh karena itu, saya kira segera saja dalam hal ini, karena biar ada suatu kepastian dengan proses hukum yang tepat. Karena MUI adalah sebagai nasihat. Karena begini Mbak, dalam konteks hukum itu kan barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Kan gitu. Akterius, inikulus, onus perbandi. Menuduh. Oleh karena itu dalam menuduh ini makanya, penyutupan risk kemarin mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan ahli, mengumpulkan saksi, termasuk IT dan sebagainya potongan-potongan. Nah, terakhir adalah MUI. Nah, tadi Pak Isan nyatakan akan, berarti belum. Seandainya mungkin hari ini diberikan, pasti bariskin juga segera. Artinya, sebagai bentuk bukti asas negatif buet, bukti-bukti ada yang dibukan dalam suatu pembuktian pasal 184, mempunyai suatu bukti sehingga hari ini bisa menentukan bahwa Pak P sebagai tersangka. Itu seandainya ada. Tapi tampaknya belum, berarti masih menunggu. Oleh karena itu, kita sabar. Karena ini kan perdebatannya juga panjang, dan nasihat itu kan dalam konteks hukum keterang ahli itu juga nanti perdebatannya juga panjang. Karena dalam keterang ahli itu nilainya bebas, bisa dipakai atau bebas. Bisa tidak. Tapi ini kan keyakinan. Yang mau tidak mau, kalau sebagai orang Islam ya dipakai. Nah, pertanyaannya nanti, Pak Panji kan bukan orang bodoh, Pak. Pasti juga mendatangkan ahli-ahli yang lain dalam rangka mengkontor pernyataan-pernyataan jampaikan MUI. Inilah nanti rame-nya di dalam suatu pembuktian tentang tafsir apa yang disampaikan. Begitu, Mbak. Sekarang saya ingin ke Pak Ishan lagi. Pak Ishan tadi kan menyampaikan bahwa kendalanya saat ini adalah persoalan teknis saja. Apakah persoalan teknis ini juga mungkin ada hal yang berkaitan dengan kontennya? Karena tadi disampaikan Prof. Ibnu bahwa mungkin nanti Panji Gumilang ini punya konten yang juga oke. Begitu, untuk mematahkan fatwa-fatwa yang nanti akan dikeluarkan MUI. Apakah itu salah satu alasannya belum juga dikeluarkan sebuah soalan teknis tadi, Pak Ishan? Juga, kami sudah berulang kali diminta oleh Mbak Beskori untuk hal-hal yang pidana yang berkaitan, kas pidana yang berkaitan dengan penodaan agama. Nah, sebut saja misalnya Ahmad Musadeh, kemudian Lia dengan Gha Fatar ya, kemudian Lia Aminuddin dengan Kerajaan Tuhan, kemudian Muhammad Kece, ya kan? Dan banyak lagi. Dan fatwa itu kami berikan kepada Mbak Beskori untuk melengkapi berbagai hal yang memang diperlukan. Dan memang itu juga kewajiban dari selama Indonesia untuk memberikan fatwa tersebut. Jadi tidak ada kendala, baik materi maupun teknis. Oke. Pak Ishan, tadi ada hal yang menarik yang belum digali ya, belum tergali Pak Ishan. Kalau tadi kan Anda menyampaikan, ya ini sebetulnya permasalahan teknis saja. Tapi kan tadi Pak Ishan menyampaikan bahwa untuk draft finalisasi fatwanya ini sudah selesai. Nah, mungkin pertanyaan saya geser Pak, itu apa saja yang dibahas dalam draft finalisasi fatwamu itu berkaitan konteks kasus ini seperti apa sih Pak? Nah, itu yang nanti di dalam fatwanya sendiri ya dibaca. Jadi tidak boleh kami menyampaikan isi fatwa tersebut sebelum pemohonnya nanti menerima fatwa yang dimaksud. Kan begitu? Nah, itu kan masalah teknis dan etika saja. Tetapi yakinlah bahwa isi fatwa yang nggak jauh dari bahwa perbuatan dari Panji Gumilang udah jelas. Bukan melakukan penodaan aja. Cuman kan bunyi dari sebuah fatwa yang belum disampaikan kepada pemohonnya, ya tentu saja ini menjadi sesuatu hal yang memang belum perlu disampaikan karena kami belum menyampaikannya kepada pemohon. Pak, kami paham sampai saat ini pasti MUI mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi sudah tahu isi fatwanya apa. Karena dari pekan lalu MUI mengatakan bahwa isi fatwa tersebut sudah rampung. Tapi pertanyaannya di sini adalah soal kendala teknis. Kendala teknis apa sih yang dimaksud? Apakah mungkin karena sempat beberapa hari yang lalu, pihak dari Panji Gumilang ini akan menyatakan tuntutan kepada MUI sehingga itu yang mungkin membuat MUI ini merasa menjadi sebuah kendala teknis? Oh tidak, saya tidak mengatakan mungkin ada kendala teknis. Tadi saya sampaikan masalah teknis saja. Apakah nanti Mbak Eskrim akan menjemput? Dan silaturahim sekaligus ke MUI ataukah kami ke Mbak Eskrim? Itu tidak masalah, tidak ada kendala apa-apa. Dan itu pasti keluar, sabar saja. Oke, baik. Ini menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Iksan ya. Nanti saya mau dalami dan elaborasi bersama dengan Profi Pnul, tapi kita jeda dulu ke perpetangan agar kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Terima kasih.